Setelah Bendungan Cipanas di Kabupaten Subang diresmikan dan beroperasi, warga desa yang terdampak proyek pembangunan bendungan protes. Mereka menuntut uang ganti untung atas lahan mereka yang hingga saat ini belum juga dibayarkan. Peresmian inilah yang membuat warga desa Karanglayung, Kecamatan Conggeyang, Kabupaten Sumedang Murka. Pasalnya mereka terdampak langsung pembangunan Bendungan Cipanas yang baru saja beroperasi setelah diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Warga mendatangi kantor desa Karanglayung, mereka menuntut pemerintah atau pihak terkait segera membayar uang ganti rugi atas lahan mereka yang terdampak oleh pembangunan tersebut. Warga pun marah karena lahan yang terdampak digunakan warga untuk bertahan hidup. Namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan uang ganti rugi. Saat ini perekonomian warga sendiri bagaimana Pak? Nah cowok, yakin kenapa? Lahan yang digunakan itu satu-satunya tulang punggung dan tenggorokannya masyarakat sekarang digunakan. Dibayar belum, itu tidak dapat diolak. Dari mana makan masyarakat? Itu sudah terpikirkan dari semua warga. Dengan adanya peresmian bagaimana Pak? Ya dampak dari masyarakat ke jolak masyarakat, emosional, emosi jiwanya itu memuncak. Kalau diizinkan, kami berangkat ke kantor BPN untuk mencari jawaban. Karena masyarakat sudah terdiri jendut. Sementara itu menurut PPK Lahan Bendungan Cipanas, pembayaran uang ganti rugi masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi. Diperkirakan uang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya pada bulan September tahun 2024. Jadi aspirasi masyarakat ini intinya ingin ada kepastian pembayaran. Walaupun sekarang ada peresmian di Bendungan Cipanas, tapi tidak akan menghalangi untuk pembayaran UGR-nya Pak. Tetap ini berjalan. Terus bila mana air elevasinya naik itu sudah dikunci, Pak. Kapal kerendam tanah yang belum dibayar gitu, Pak. Ada berapa tahap lagi, Pak, untuk pembayaran? Sekarang ini baru tahap kedua, Pak. Ada empat tahap lagi, Pak, untuk pembayaran itu. Diperkirakan kapan, Pak? Perkirakan paling September, Pak. Selesai. Sebelumnya Bendungan Cipanas telah diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada selasa siang. Pembangunan proyek strategis nasional yang terletak di ujung jaya Kabupaten Somedang digadang-gadang akan menjadi sumber irigasi bagi 9.273 hektare lahan pertanian. Supri air yang besar ini belum diringi dengan kemampuan penampungan yang optimal sehingga sebagian besar air hujan tersebut mengalir terbuang ke laut. Untuk itu, pembangunan infrastruktur air seperti bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 menghabiskan anggaran lebih dari 2 triliun rupiah. Pembangunan Bendungan Cipanas mencakup 5 desa di Kabupaten Somedang dan 1 desa di Indramayu. Bendungan Cipanas diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan ketahanan air, pangan, dan energi. Agung Gunawan melaporkan dari Somedang.